Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Edi Rahmayadi melakukan belusukan ke kampung nelayan di kawasan Pulau Kampai, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Saat bertemu nelayan, Edi Rahmayadi yang berpasangan dengan Musa Rajeksa menjanjikan kesejahteraan nelayan dan akan membangun sekolah khusus nelayan jika nantinya terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara. Saat berkampanye di Pulau Kampai, Edi Rahmayadi menjanjikan sejumlah program kepada masyarakat yang umumnya berprofesi sebagai nelayan. Selain perbaikan infrastruktur, perbaikan pelayanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama Edi jika terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara. Kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan kaum nelayan yaitu dengan membangun sekolah kejeruan terkait perikanan dan maritim. Selain itu, Edi Rahmayadi juga berjanji meningkatkan prestasi olahraga di Sumatera Utara. Nelayan akan kita prioritaskan. Salah satunya adalah pos-pos pengaduan nelayan. Yang kedua adalah sekolah-sekolah kejuruan yang mengarah kepada kemaritiman. Itu konsepnya. Jadi tadi seperti tadi itu, dia tentang urusannya manajemen. Sekolah kejuruan tapi manajemen. Kan tak tepat ini. Nanti kita sinergikan dengan kepentingan wilayah. Dampaknya, kesulitannya adalah begitu dia selesai tamat, tak ada tempat kerja di sini. Terpaksa dia ke kota. Di kota akhirnya menunggu di kota ini. Kita bikin tempat sekolah di sini, apa yang diajarkan, di sinilah yang dikerjakan. Terima kasih telah menonton!